Ini adalah potongan video yang cukup langka saat rapat raksasa terjadi di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Jika kita balik lagi ke awal video, ada sosok bercelana pendek yang berjalan di samping Soekarno. Sejarawan asal Belanda Harry Poze menyebutkan bahwa sosok tersebut ia yakini sebagai Tan Malaka. Tan Malaka memang menjadi sosok yang sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Namun, pria yang dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia ini dianggap belum mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan jasa-jasanya. Bukan tanpa alasan, kipranya yang identik dengan gerakan kiri memang membuat sosok Tan Malaka dimaknai secara negatif sekalipun ia punya jasa yang besar untuk Indonesia. Lalu seperti apa sejarah Tan Malaka ini harus dimaknai? Get your coffee and let's get it started! Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Islamis. Ayahnya bernama H.M. Rasat yang bekerja sebagai pegawai pertanian, sementara ibunya Rangka Yosinah merupakan orang yang disegani di desanya karena berasal dari keluarga terpandang. Saat berusia 16 tahun, ia diminta untuk menerima 2 tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datu Tan Malaka dan dijodohkan dengan gadis yang dipilihkan oleh keluarganya. Namun ia menjawab bahwa dirinya hanya menerima 1 dari 2 tawaran tersebut saja. Keluarganya akhirnya memilih untuk memberinya gelar Datu Tan Malaka ketimbang menjodohkannya. Sejak saat itu, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas menyelesaikan pendidikan di Quack School alias sekolah guru negara di Bukit Tinggi pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya ke Rix Quack School di Harlem, Belanda. Di Belanda inilah ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran komunisme dan sosialisme lewat karya Marx, Engels, hingga Lenin. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu dengan Hank Sniflit, salah seorang pendiri Indise Sosial Demokratise Vereniging alias ISDV, sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka tertarik dengan tawaran Sniflit yang mengajaknya bergabung dengan Sosial Demokratise Onderwijers Vereniging alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya di Sumatera Barat. Ia kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Delhi, Sumatera Utara. Di masa inilah ia mengamati dan memahami penderitaan kaum peribuni Sumatera, serta terus melakukan hubungan dengan ISDV dan menulis untuk media masa. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Volksrat, semacam parlemen bentukan pemerintah India Belanda dalam pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri setahun kemudian tanpa sebab yang jelas. Kipranya kemudian dilanjutkan dengan membuka sekolah di Semarang atas bantuan orang ini, Darsono, tokoh dari Syarikat Islamera. Sekolah itu disebut sebagai sekolah rakyat dan memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah di Uni Soviet. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh SI seperti Semaun dan Darsono pada akhirnya memang membuat dirinya makin dekat dengan pergerakan komunisme. Setelah Syarikat Islam pecah menjadi SI Merah dan SI Putih, Semaun kemudian mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan PKI. Ia juga rajin menulis dan menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang berjudul Parlemen atau Soviet dipublikasikan secara berseri oleh PKI. Karena sosoknya dianggap radikal, pemerintah India Belanda pun menangkapnya di Bandung pada Februari 1922. Ia kemudian hendak dibuang ke Kupang namun meminta untuk diasingkan ke Belanda. Di Belanda, ia bergabung dengan Komunis Party of the Netherlands atau CPN dengan motif untuk membawa isu kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Ia kemudian pergi ke Jerman dan ke Uni Soviet untuk mengikuti Konferensi Komunis Internasional atau Comintern. Di Soviet, ia menawarkan proposal kolaborasi antara komunisme dengan panislamisme walaupun kemudian ditolak. Selama beberapa tahun, Tan Malaka aktif sebagai agen komintern Biro Timur dan bahkan sempat menjadi perwakilan komintern Asia Tenggara. Ia sempat berpindah-pindah ke Kanton, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan beberapa wilayah lainnya untuk tugasnya tersebut. Pada tahun 1924, ketika masih dalam pelarian, ia menulis salah satu buku yang paling terkenal yang pernah dibuatnya berjudul Nar de Republic Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini dianggap sebagai karya yang fenomenal dan melampaui zamannya karena sudah membicarakan tentang bentuk negara Indonesia sebagai republik. Buku ini disebut-sebut sebagai sumber inspirasi Soekarno dan Hatta dalam merumuskan seperti apa Indonesia di kemudian hari. Pada tahun 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARGI akibat ketidakpuasannya terhadap strategi yang diambil oleh PKI dalam perjuangannya. Selanjutnya, pada tahun 1942, Tan Malaka tiba kembali di Jakarta dan menulis buku Madilok alias materialisme, dialektika, dan logika. Ia juga mulai menghitung-hitung peluang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hal yang sudah diprediksi sebelumnya oleh Tan Malaka. Namun, diplomasi Indonesia terhadap Belanda dinilai Tan Malaka terlalu lemah pasca proklamasi kemerdekaan tersebut. Ia kemudian mendirikan persatuan perjuangan yang beranggotakan 140-an organisasi politik, Laskar dan partai politik termasuk juga Masyumi dan PNI yang tidak puas dengan lambannya diplomasi Perdana Menteri Sutan Syahrir. Tan Malaka sempat dipenjara karena dituduh menjadi otak penculikan Sutan Syahrir di tahun 1948, namun kemudian dibebaskan setelah meletus pemberontakan PKI di bulan September tahun tersebut. Setelah keluar dari penjara, ia mendirikan Partai Musyawara Rakyat Banyak atau Murba, sebuah partai politik dengan ideologi nasionalis komunis. Hari Poze dalam bukunya Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid IV menyebutkan bahwa Tan Malaka menolak menjadi ketua partai tersebut. Ia kemudian masih terus rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta yang ia sebut telah menyianyikan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Akibatnya, propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta dianggap sebagai ancaman. Gerakannya dianggap oleh beberapa pihak mesti ditumpas. Dalam gerilia menyusuri Gunung Wilis di selo panggung Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukocok dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, ia dieksekusi mati di kediri oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas Sukocok. Kematiannya tanpa dibuatkan laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan, Harry Poze menyebutkan bahwa hal itu dirahasiakan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1963, Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional untuk Klan Malaka. Walaupun demikian, makamnya baru dipindahkan secara simbolik ke Sumatera Barat pada tahun 2017. Warisan Tan Malaka sangat besar untuk negara ini. Ialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik Indonesia. Ia juga akan dikenang sebagai pejuang yang berani dan berjiwa sosial. Ia pernah dipenjara sebanyak kurang lebih 13 kali, dikejar oleh polisi rahasia di sebelas negara dan dua benua, memiliki 23 nama samaran, dan hidup 20 tahun dalam pelarian. Ia juga menguasai 8 bahasa, mulai dari Minang, Indonesia, Tagalog, Mandarin, Jerman, Belanda, Rusia, dan Inggris. Sayangnya, karena dianggap sebagai tokoh kiri, selama era orde baru, nama Tan Malaka seolah dihilangkan dari buku-buku sejarah. Tan Malaka akan dikenang sebagai pemikir besar negara ini. Sosoknya adalah patriot yang gagasan-gagasan nyata akan pernah hilang dari negara ini, bahkan bisa disebut sebagai filsufnya Indonesia. Nah, kalau menurut kalian, seperti apa sosok Tan Malaka ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya saran untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!